Gimana sih cara gambar onigiri yang estetik? Kalau gambar onigiri kamu masih kayak gini, yuk upgrade gambar kamu Pertama, buat segitiga yang agak bulat dengan pensil sebagai patokan Lalu buat garis lengkung juga kayak huruf L terbalik Nah sebelum bikin onigirinya, kalau di bagian depannya kamu mau tambahin hiasan-hiasan dulu juga bisa nih Lalu buat bentuk persegi yang garisnya agak bergerigi di dalam segitiganya sebagai rumput lautnya Abis itu tebelin garis patokan onigirinya Garisnya ini aku buat agak bergerigi dan sesekali dengan garis kayak huruf N dan M kayak gini Di dalam onigirinya juga bisa kamu tambahin dengan garis yang sama untuk tambahin tekstur nasinya Dan kamu juga bisa tambahin bentuk muka di onigirinya kayak gini ya Di atasnya, tambahin garis-garis lengkung untuk asapnya biar keliatan masih hangat dan fresh Terakhir, buat persegi mengelilinginya Di bawah onigirinya, kamu bisa buat alas bambu dengan cara buat tiga pasang garis miring dari kiri ke kanan Abis itu, buat garis yang arahnya berlawanan yang mepet-mepet Dan di bawahnya, kamu bisa buat quotes apapun yang kamu suka dan tambahin model playlist juga Dan jadi deh! Terima kasih telah menonton!